Tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwari cat Elisir Budiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Norfriansa Yosua Otabarat sebanyak 3-4 kali sehingga berdasarkan hal tersebut. Kami tim penuntut umum menuntut terdakwari cat Elisir Budiang Lumiu selama 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut kami ajukan dengan mempertimbangkan kejujuran dalam memberikan keterangan dari terdakwari cat Elisir Budiang Lumiu yang telah membuka kotak Pandora sehingga terungkapnya kasus pembunuhan terhadap korban Norfriansa Yosua Otabarat. Bahwa tim penuntut umum juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK berdakang surat nomor R 0068-1.5.1 HSHP-LPSK-01-2023 tanggal 11 Januari 2023. Perihal rekomendasi pemberian hak penghargaan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama bagi terlindung LPSK saudara Richard Elisir Budiang Lumiu. Keterangan dari terdakwa Richard Elisir Budiang Lumiu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penembakan tersebut dilakukannya dalam keadaan terpaksa secara fisikis. Bahwa dalam keadaan terpaksa secara fisikis terjadi jika orang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa bahwa yang perlu digarisbawahi dari pendapat tersebut adalah adanya paksaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang sedemikian rumah. Bahwa dari keterangan terdakwa Richard Elisir Budiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Perdisambo. Yang mengakibatkan terdakwa Richard Elisir Budiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara fisikis sehingga langsung mengiakan perintah dari saksi Perdisambo tersebut bahwa teriakan Perdisambo dengan kata-kata woi kau tembak kau tembak cepat cepat kau tembang juga tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa. Yang dapat mengakibatkan terdakwa Richard Elisir Budiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara fisikis. Dengan demikian dalil-dalil penasihat hukum harus dikesampingkan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa peledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Karena uraian-uraian peledoi penasihat hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penuntut umum memohon kepada majulis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Satu, menolak seluruh peledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Elisir Budiang Lumiu. Dua, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas peledoi penasihat hukum terdakwa Richard Elisir Budiang Lumiu yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini. Senin tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada majulis hakim yang mulia untuk mengutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih.